Pemerintah merangin melalui surat edaran, secara tegas melarang keras pengelola wisata, baik milik pemerintah maupun swasta, membuka objek wisatanya pada tanggal 15 dan 16 yang merupakan lebaran ketiga dan keempat. Hal ini guna mencegah penularan virus corona. Berikut laporan reporter kami melihat kondisi objek wisata saat ditutup. Kita lihat saat ini, seperti yang kita saksikan, bahwa kondisi objek wisata satu ini sedang terkunci. Intinya objek wisata ini sedang ditutup dan tidak menerima tanggung.